Hari ini saya berada di rumah Solidaritas, tempat nongkrongnya para kader PSI di Kota Bandar Lampung. Mereka kedatangan calon wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Duyana. Bunda Eva Duyana hadir ke sini dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi bersama para kader PSI Kota Bandar Lampung dalam rangka menyambut Pilkada Kota Bandar Lampung 2024. Selengkapnya simak peliputan kami dengan saya Agung Candrawidi tetap di Nuansa Lampung. Bunda Eva grebek rumah Solidaritas PSI Bandar Lampung. PSI menjadi salah satu partai pendukung calon wali Kota dan Wakil Wali Kota Eva Duyana dan Deddy Amrullah. Pasca pendaftaran ke KPU Kota Setempat beberapa hari lalu, calon wali Kota Eva Duyana pun menggrebek rumah Solidaritas PSI Kota Setempat pada Senin 2 September 2024. Kedatangan petahana wali Kota Bandar Lampung itu disambut ketua PSI Kota Setempat, Randi Aditya dan jajarannya, serta warga wilayah Kemiling. Turut hadir juga ketua PSI Lampung, Azit Rias Tiza dan jajarannya. Melalui pertemuan bertajuk Konsolidasi dan Silaturahmi itu, diharapkan terjalinnya kerjasama yang baik dalam rangka merajut kemenangan di Pilkada 2024. Alhamdulillah, Bunda Eva diusung dengan tujuh partai yang punya parlemen ya, DPR, 44 DPR, non-parlemen ada tiga kolongas kena, salah satunya adalah PSI, P3 satunya, lupa Bunda. Dan Alhamdulillah, kalau partai-partai semua Bunda libatkan, termasuk PSI juga. Tapi Bunda berharap PSI juga punya ada waktu kampanye untuk kader-kader PSI sendiri. Nanti Bunda akan datang di situ, Bunda ini juga sama-sama, kita sosialisasi sama-sama, ya harapan Bunda Eva semuanya, semua pendukung-pendukung Bunda Eva, seluruh masyarakat juga tahu, kalau ini loh pendukung-pendukungnya Bunda Eva untuk melanjutkan suaranya yang akan datang. Kita cukup ya, Bunda ya, PSI bisa merangkul kaum milenial gitu ya. Insyaallah, apalagi Bunda kan juga punya komunitas milenial, nanti bisa bergabung dengan PSI insyaallah. Banyak juga nanti komunitas Bunda Eva untuk milenialnya. Ini jaketnya memang sengaja dibuat untuk PSI atau memang semua pendukung dapatnya Bunda? Semua pendukung ada, sesuai dengan warna-warnanya. Jadi beda-beda warnanya ya? Warnanya beda-beda, tapi kalau logonya semuanya sama. Mungkin dalam kampanye ke depan akan ada kegiatan pemuda yang sudah dirancang atau direncanakan Bunda? Kalau Bunda Eva ada kegiatan pemuda, mungkin nanti PSI nanti salah satunya yang kita ajak nanti bergabung. Banyak kegiatan kita hari ini aja tadi pembukaan basket milenial. Dan nanti ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nanti insyaallah. Kalau yang kita lihat yang sudah lama, memang kan untuk mencalakan kita kemarin, kegiatan-kegiatan kita memang berbagi, berbagi kacamata kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan yang membutuhkan. Dan intinya kami di PSI Bandar Lampung siap memenangkan Bunda untuk menjadi wali kota dan mewakil wali kota 2025-2029. Oke. Bang, ini kan banyak sekali yang daftar di PSI waktu tidak ada. Alasan PSI sendiri jatuh rekomendasi terhadap Bunda karena kita mengikuti arahan dari DPP Pusat. Dan untuk di Bandar Lampung juga PSI melihat calon-calon yang benar-benar signifikan dan sesuai arahan dari PSI juga, hati noraninya ke Bunda Eva. Saya menurutkan kepada seluruh pekerusan DPD, PSI Kota Bandar Lampung, DPC PSI se-Kota Bandar Lampung, seluruh kada dan simpatisan PSI se-Kota Bandar Lampung untuk sama-sama berjuang, bergerak, memenangkan Bunda Eva, Guiana, dan Pak Dedy Amarubah di Pilkada 2024. Sehingga nanti kita bisa sama-sama menghantarkan dan melihat pelantikan kembali Bunda Eva dan Pak Dedy se-Kota Bandar Lampung. Terima kasih.